Kembali ke informasi lain saudara, polisi kembali memeriksa 14 saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Agustus 2021 yang lalu. Saksi yang diperiksa merupakan keluarga dan kerabat korban, anak dari istri, muda, suami korban, serta sejumlah tetangga hingga pengurus kewilayahan desa. Penyidik Polda, Jawa Barat juga memanggil Yeti dan Ida yang merupakan dua kakak korban pembunuhan Tuti alias Enung. Selain itu suami Yeti juga ikut dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan. Namun yang cukup menyita perhatian dari pemeriksaan saksi kali ini, pemanggilan kembali terhadap Arigi dan Abi, anak dari Mimin, istri muda Yosef atau suami korban. Kedua anak istri Mimin ini datang dengan didampingi penasihat hukumnya. Memang dari awal kan tim kita yang mendampingi keluarga Pak Yosef dan Ibu Mimin. Jadi hari ini anaknya Arigi dan Abi kalau nggak salah, hari ini diperiksa. Saya pikir saya sudah sampaikan terutama Pak Yosef. Pak Yosef bersedia membantu proses penyidikan. Kalau memang diperlukan lagi untuk di BAP, Pak Yosef akan hadir. Hampir dua tahun sodara, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap. Korban merupakan ibu dan anak. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas dalam mobil di garasi rumah pada 18 Agustus 2021. Namun hingga kini polisi belum menemukan pelaku.